Asli gue temen buat video malam jumat kali ini karena ada banyak banget kejadian seru juga nih mengerikan yang dialami ema vloggers Oke? Audio Yo, kamera record Oke 3, 2, 1, action Hai semua nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo Mulai dari jebakan mematikan sampai ke perjanjian dengan mahluk gayut Berikut adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para Youtubers bagian keempat belas Setelah pesan pesan, berikut ini Life After adalah sebuah game dimana lo bisa melawan zombie dengan format open world di berbagai macam map Game ini dikembangkan oleh NetEast Games dan bisa dimainkan secara gratis di IOS, Android, bahkan juga PC Life After sekarang memiliki 200 juta pemain di seluruh dunia dan juga dinobatkan sebagai game paling kompetitif tahun 2019 oleh Google Play Dalam game ini, lo bisa menjelajahi dunia dengan berbagai macam penyaraan, berburu zombie dan monster untuk bertahan hidup, mengumpulkan sumber daya, lalu membuat berbagai macam kerajinan dan senjata untuk markas kalian Saat ini, Life After sedang mengadakan acara crossover kedua dan terakhir dengan Resident Evil dari tanggal 3 Desember sampai 17 Desember 2020 Dalam acara ini, lo bisa masuk ke ruang bawah tanah khusus yang ada di Raccoon Police Department Nantinya, lo harus memecahkan teka-teki dan melawan boss klasik dari seri Resident Evil seperti Giyu Stage 2, Tyrant, Executioner, dan Nemesis Saat itu, lo bisa mendapatkan outfit eksklusif seperti yang dikenakan ada Wong, Leon, Wesker, Jill, beserta item lainnya Gak cuman itu loh, kalau lo mencoba Life After sekarang, lo akan mendapatkan sepeda motor gratis yang bisa lo gunakan untuk keliling dunia Life After Maka dari itu, ini adalah waktu yang tepat buat lo untuk mencoba bermain Life After dan merasakan sensasi serunya bertahan hidup di dunia penuh zombie dan juga nih musuh-musuh dari konten Resident Evil Download Life After sekarang. Linknya ada di deskripsi Oke, sekali lagi ya, download Life After sekarang. Linknya ada di deskripsi. Cek sekarang yuk 5. Jebakan mematikan Di Indonesia dan di luar negeri itu ada semacam pekerjaan yang kerjanya adalah membeli rumah tua yang murah lalu di renovasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, supaya cuan Sayangnya, pekerjaan ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena rumah tua yang sudah lama terbengkalai itu terkadang memiliki cerita yang mengerikan Salah satu cerita mengerikan tersebut datang dari seorang youtube yang bernama Fatalize Well, jadi gini ceritanya ya Di dalam video yang di upload sama Fatalize, ceritanya ada 5 orang pegawai perusahaan agen property gitu yang lagi observasi ke satu rumah Nah, tiba tiba di tangga rumah itu mereka nemuin pecahan kaca yang berserakan Pas dilihat lebih detail lagi ya, di pegangan tangganya ini itu ada semacam benang yang tipis Untungnya mereka kayak udah tau dan teliti Sambil di videoin mereka kayak yo check this out dude gitu Liat ada benang nih di tangga dan juga pecahan kaca di stepnya Mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba menggoyangkan benang yang ada di tangga ini Dan ini adalah hasilnya Ya? Ya? Nah, congongi Come over here let's cutscene Hold on, ya hold on Oh yeah Hold on, you ready? Who's videotaping? Amir, you videotaping this shit? Ya, hold on I'm getting far away from this thing All right, here you got it You said this motherfucker I think you should know where you tripping Stubat at the bottom, at the step Ya, ya think? Ya What is it? At the step Oh! Shit! No shit, look at that fucking thing look at that seperti yang lo liat ya pas benangnya digerakkan pisau itu jatuh tepat di atas anak tangga posisi pisaunya itu kalau ada orang dewasa yang berdiri disitu ya pisaunya itu bakalan ngenain kepala tanpa ragu bisa bisa kesabet atau nancep di kepala hal ini di luar negeri itu biasanya disebut sebagai booby trap tapi kalau kita ya sebutannya mungkin jebakan batman kali ya ini nih salah satu momen yang menurut gua mengerikan ketika lagi ngevlog bayangin nih ya niatnya nih ya lo lagi ngevlog ke rumah kosong gitu terus tau tau pas lo naik tangga ada jebakan yang ngebuat pisau itu nancep di kepala lo gue lebih pilih ketemu kuyang dah daripada ketemu pisau di kepala gue keempat anak kecil dirumah terbengkalai ada satu hal yang gua pelajari kalau ngevlog diluar di tempat angker hal aneh selalu terjadi tanpa kita duga entah itu kamera yang tiba tiba mati atau lighting yang berkedip kedip mikrofonnya error audionya jadi rusak atau banyak lah pokoknya pokoknya banyaklah hal yang gak gua duga itu bakalan kejadian sama halnya dengan satu youtuber ini dia nangkep hal yang diluar dugaan pas lagi melakukan penelusuran Danny itu salah satu youtuber asal UK yang punya channel bernama Exploring with Danny satu waktu dia up video di tanggal 28 Juli 2020 Danny sama pacarnya ini ngebuat suatu video penelusuran gitu ke satu rumah yang sudah terbengkalai dari awal video Danny bercerita bahwa emang akses untuk masuk ke rumah ini tuh agak susah karena kayak masuk ke daerah hutan yang deket danau terus pas malam tiba Danny sama pacarnya mulai eksplor seisi rumah mulai dari lantai dasar sampai ke lantai 2 rumah itu ada banyak barang peninggalan yang ngisi rumah itu yang ketinggalan disana hingga di menit ke 16 sampai ke 24 ya menuju ke akhir video itu banyak hal mengerikan yang mereka alamin dan semuanya kerekam di video ini guys this is creepy try and show yourself in the mirror to me make a bang close the door maybe try and write my name on the mirror love 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 where are you? you're not fucking with me you're not fucking with me you're not just taking pictures out the window that door is fucking shut well the door shut well i didn't shut the door do you know where near it? i thought you were just banging seperti yang lo liat ya entah kenapa pintu satu ruangan itu tertutup dengan sendirinya dan ini panik dan ngasih tau pacarnya yang lagi merhatiin barang barang yang ada di ruangan lain awalnya pacarnya ini kayak gak percaya sampai hal aneh terjadi lagi what's that? what's that? what's that? what is that? did you hear it? did you hear it? did you hear it? that you heard some voices? i'm reading come on come in come on sixth get out of me pas ini nih ya, ada satu pintu yang kedengeran suaranya kaya kebanting keras dan ketutup dengan sendirinya Dhani sama pacarnya kemudian lari keluar dan kaya mau cabut gitu, kaya udah nyerah akhirnya Dhani nyorotin kameranya gitu ke rumah tadi itu buat terakhir kalinya mungkin kaya buat ending gitulah pas dia sorot ke rumah muncul sosok wajah aneh perempuan yang kaya ngintip gitu di jendela lantai satu gua mau lo perhatiin baik baik jendelanya ya get out of what the hell this house is on it for sure there is definitely someone in here 100% there is someone in the window there is someone in the window get out of here now get out of here i just see the face there is someone in the window gak ada konfirmasi lebih lanjut ya tentang si anak kecil ini kaya siapa gitu dan gimana bisa ada disana malem malem gak ada apalagi rumahnya itu lokasinya agak terpencil yang jelas dari video ini gue bisa menyipulkan kalau bisa aja nih ada anak kecil perempuan gitu yang jahilin dani sama pacarnya atau mungkin anak kecil itu emang tinggal beneran dirumah itu tetep gak make sense sih ya kalau anak kecil bisa ada dirumah ini mau gimana ceritanya menurut lo gimana? apakah ini beneran hantu anak kecil penunggu rumah ini atau ini sekedar hmmm gimmick yang dilakukan oleh dani dan pacarnya tulis pendapat lo di kolom komentar cerita kali ini bener bener menarik banget buat gue karena ini datang dari salah satu vloggers favorit gue yang bernama Twin Paranormal singkat cerita ya channel Twin Paranormal bersama tim yang melakukan investigasi horor gitu di basement tempat yang bernama Cutthroat Brewing Company ternyata setelah ngubungin pihak perusahaannya si pemilik tempat ini bercerita bahwa Cutthroat Brewing Company ini dulunya adalah hotel yang bernama Fish Hotel yang dibangun di sekitaran tahun 1862 nah pada saat itu tempat ini tuh gak berfungsi sebagai hotel biasa kadang kalau ada orang sakit mereka tuh nginep di hotel daripada di rumah sakit ibarat kata rumah sakit nih ya pastinya ada dong yang meninggal karena sakit nah orang orang yang kebetulan meninggal di hotel yang sekaligus juga rumah sakit ini disimpan dulu di basement beuh bayangin nih ya lu bayangin dululah menyimpan mayat di basement kurang horor apa coba si pemilik tempat ini baca cerita bahwa bangunan ini tuh ada hantu yang bernama shopee by the way ini shopee s o p h i e lho ya bukan shopee yang buat belanja shopee nama orang ya shopee ini sebutan buat arwah yang dipercaya ada di lantai atas di main entrance di pintu masuk ceritanya shopee ini selalu muncul di jendela di sekitaran situ dan kedengeran pakai hills terus jalan jalan di sekitaran bangunan nah untuk membuktikan hantu shopee ini suka jalan jalan tim twin paranormal itu meletakkan satu bola deket tangga ke lantai utama sekiranya kalau ada hantu yang lewat itu bolanya bisa bergerak ini adalah hasil eksperimen mereka i had heard it say left and then i heard like a foot step right here literally right here the ball, the ball, the ball thank you it's going, it's going, thank you, it's ok it's ok seperti yang lo liat yah twin paranormal notice bahwa spirit box yang biasa digunakan untuk interaksi sama hantu itu tuh bilang save him gak lama bola yang ada diatas tangga itu jatuh ke lantai bawah yes i know gue sama juga nih pikirannya kayak lo awalnya gue berpikir yah bahwa mungkin bolanya itu kayak ketiup angin lah atau ada semacam getaran gitu di lantai kayu yang akhirnya ngebuat bola ini tuh menggelining kebawah ternyata twin paranormal bercerita bahwa bola ini itu beneran diletakkan begitu aja dan sudah dipastikan tidak ada angin yang berhembus mereka juga memastikan bahwa bola yang diatas ini tuh gak bakalan jatuh kalo ada getaran di lantai kayu sampai sampai mereka tuh kayak lompat lompat gitu disekitaran bola dan bolanya itu emang stay disitu satu satunya cara supaya bolanya bisa bergerak adalah kalo digerakin pas bolanya beneran jatuh kaget dong mereka mereka berpikiran bahwa ini mungkin bisa jadi pertanda kalo arwah shopee ini beneran arwah shopee beneran ada disekitaran mereka apalagi di beberapa menit setelahnya di satu sudut ruangan nantai atas mereka simpen kamera dan ternyata kameranya tuh nangkep satu bayangan putih lewat gue mau leperhatiin baik baik menurut gue ini cukup menarik nih yah mereka gak cuman percaya dengan keberadaan hantu ditempat itu tapi juga membuktikan keberadaannya dengan metode yang sangat simpel gue suka nih dengan tipikal vlogger kayak gini nih buat kalian yang sekiranya pengen tau cerita lengkap dari twin paranormal langsung aja klik di pojok kanan layar yah kedua sosok di kapal oke ini horror nih yah kalo penampakan di rumah kosong itu udah biasa yah di gunung udah mulai banyak yah penampakan penunggu gunung gitu salah satu tempat yang jarang banget ada penampakannya adalah di dalam kapal laut ceritanya nih ada satu kapal inggris namanya RMS Queen Mary nah ini kapal sudah berlabuh jauh lah sampai ke lautan atlantik utara dari tahun 1936 sampai ke 1967 karena di tentang waktu itu ada perang dunia gak aneh kalo diceritain ada banyak yang meninggal di kapal ini entah sebagai penumpang atau sebagai awak kapal cerita ini berasal dari seorang youtuber yang bernama American Paranormal Research atau yang disingkat sebagai APR di suatu video yang di upload APR mereka bercerita bahwa disitu mereka melusuri area terbengkalai di kapal RMS Queen Mary pas lagi jalan jalan pas lagi periksa ke suatu sudut ruangan kameranya itu menyorot ke salah satu pintu terbuka yang didalamnya ada yang lagi ngintip perhatiin baik baik seperti yang lo liat ya sosoknya ini mirip kayak jermaan perempuan karena rambutnya itu keliat sebahu dan matanya terang kayaknya sih ya kalo gua liat dia kayak semacam pake baju apa nih entah pokoknya warnanya putih lah sayangnya video ini merupakan sebagian potongan kecil dari investigasi yang dilakukan sekitaran 10 tahun lalu jadi gak ada info lebih lanjut siapa sosok ini atau ceritanya itu bagaimana walaupun begitu sosok ini ngebuat gua serem sih yah jujur ini gua pribadi selalu membuka lebar pintu atau menutup pintu rapat rapat di seluruh rumah ini gua gak pengen pas lagi gua lewat gitu tau tau ada yang ngintip di pintu yang kayak gini nih gua gak mau pertama pejanjian dengan iblis nah ini buat orang indonesia sepertinya udah gak asing lagi dengan modal kayak gini yah kalo di luar negeri itu namanya deal with the devil kalo di indonesia namanya pesugihan mungkin next time nih yah kalo banyak diantara lo yang setuju gue akan bahas tentang pesugihan cuman kali ini gua bahas cerita mengenai pesugihan yang dilakukan oleh vlogger asal rusia yang bernama Alberto ceritanya Alberto ini punya channel youtube yang namanya saturns tulisannya S4 T U R N Z ala gitu lah pokoknya Alberto ini beneran kayaknya tertarik sama dunia paranormal suatu waktu dia bercerita bahwa dia ngerasa capek aja gitu dengan keadaannya udah capek jadi beban keluarga karena hal ini dia akhirnya ngebuat perjanjian dengan iblis ini cerita tentang Alberto ini kayak konyol tapi juga ngeri gitu kayak lo lelah jadi beban keluarga pesugihan jawabannya akibat pesugihan yang dia lakukan Alberto ini jadinya mudah sakit terus tidurnya keganggu terus banyaklah gangguan gangguan yang dia alamin sampe sampe waktu itu dia upload video di bulan april bercerita mengenai keadaan dia dalam video ini Alberto bercerita bahwa dia kebangun karena ada suara dari arah dapur terus dia bangun dan merekam dirinya ngecek di dapur sayangnya itu gak ada apa apa pas dia balik lagi ke kamar ada sosok yang ketangkep dari balik punggungnya pertama sih keliat kayak ada bayangan hitam gitu berdiri di ujung ruangan dan gak lama sosoknya ini itu mulai menjelma kayak perempuan muda rambutnya panjang matanya orange terus mukanya nganga liat ke arah bawah gue mau lo perhatiin baik baik besok harinya dia update lagi buat interaksi sama si hantu atau iblis yang dia bikin perjanjian sebelumnya lewat papan wijabot sampai akhirnya dia denger ada sesuatu nih dan cek sekeliling ruangan dirumahnya disini ada satu hal menarik ini gue mau lo perhatiin baik baik seperti yang lo liat ya tiba tiba ada sosok perempuan yang lagi ngintip di dekat tempat tidur alberto ngeliatin dia langsung dan menghadap ke arah kamera sosok itu beneran mirip sama video sebelumnya dan kalo diliat sih ya malah mukanya datar tanpa ada fitur wajah apapun kayak gak ada mata hidung terus bagian mulutnya tuh kayak gak keliatan cuman ada muka sama rambut doang buat gue ya terlepas dari apakah cerita alberto ini real atau bukan lo ngapain sih pake acara pesugian gitu rezeki itu datang dari Tuhan melalui tangan tangan yang baik ini bukan malah pesugihan ini ya ampun lah alberto alberto by the way ini cocok loh buat iklan binomo ya kayak butuh duit jangan pesugihan binomo aja iya terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo kasih gue jempol keatas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol kebawah kalau memang video ini membosankan jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel EbbingHD karena besok nih ya sekitar hari jumat atau hari sabtu itu akan ada video mengenai toko toserba berhantu yang penampakannya tuh jelas banget ya lo lo liat ya penampakan ini dah wah lo penasaran kan dengan cerita dibalik penampakan ini? maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya karena ini akan gue bahas di minggu ini entah itu hari jumat atau sabtu pokoknya stay tune terus lah di EwingHD terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya good night